Hahaha, syukur-syukur uang negara kita dipakai untuk kegiatan yang tepat. Takutnya kan dipakai buat yang enggak-enggak. Untung aja uangnya dipakai buat hadiah lomba. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar lomba membuat video simulasi tatanan protokol new normal atau normal baru di tengah pandemi COVID-19. Berapa hadiah yang dikeluarkan? Iya, 168 miliar rupiah. Syukur-syukur uang negara kita dipakai untuk kegiatan yang tepat. Takutnya kan dipakai buat yang enggak-enggak. Untung aja uangnya dipakai buat hadiah lomba. Itu adalah ide yang brilian untuk membantu proses penanganan COVID-19. Apalagi kurva COVID-19 di Indonesia sempat mencapai puncaknya. Tapi lomba ini kok sempat menjadi kontroversi ya? Banyak yang berpendapat anggaran lomba video itu bisa digunakan untuk hal yang lebih mendesak saat pandemi virus corona ini masih berkecamuk. Misalnya untuk memperbanyak swab tes atau pengadaan ventilator. Sebenarnya dana untuk hadiah lomba itu dari mana sih? Nah, dana kemendagri itu berasal dari alokasi dana insentif daerah yang dapat dipakai untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik. Stafsus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo menjelaskan penggunaan anggaran itu ditujukan untuk penanganan COVID-19 seperti pembangunan prasarana, penyediaan kebutuhan, atau jaring pengaman sosial. Peneliti bidang ekonomi The Indonesia Institute, Center for Public Policy Research, Muhammad Rizky Fadila juga mendesak. Pemerintah daerah memprioritaskan pemanfaatan dana insentif hasil lomba untuk membiayai kebutuhan penting dalam penanganan pandemi corona atau COVID-19. Untuk mencegah terjadinya moral hazard, Rizky juga menekankan bahwa Pemda harus membuat laporan penggunaan dana insentif secara akutabel dan transparan serta dapat diakses oleh masyarakat. Agar penggunaan dana ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan relevan serta disesuaikan dengan kebutuhan di daerah. Penggunaan dana ini juga perlu melibatkan peran masyarakat untuk proses kebijakannya. Dengan demikian, masyarakat umum pun dapat mengetahui proses dan alokasi penggunaan dana tersebut. Penggunaan dana pun akan tepat sasaran dan masyarakat pun ikut berpartisipasi di dalamnya. Saya Zulfi Kar, sampai jumpa di fokus selanjutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn